What's up, welcome, welcome and welcome to my vlog Hai seorang atau Hai manusia dimana ada seorang cewek dia ini sangat pencemburu berlebihan tapi dia udah menikah usianya sekarang ini 44 tahun Hai dan dia ini sangat pencemburu Hai sama pasangannya jadi dia selalu memeriksa handphone pasangannya ya kayak kalian juga ya kalian kan bucin juga juga sebenarnya jadi semua password atau password email harus tahu si istrinya ini jadi nama istrinya ini adalah Debbie Wood nah jadi si Debbie Wood ini berusia 44 tahun dan dia mempunyai suami yang namanya stefwood nah jadi dia itu selalu khawatir kalau suaminya ini stefwood ini selingkuh kalau kalian mungkin mendapatkan cewek yang kayak gini kalian pasti manfaatkan ini memang bak kalian ya hahaha dimanfaatkan ceweknya ya kan kalau dia cowok yang pencemburu mungkin dimanfaatkan cowoknya ya kan memang bang kalian ya jangan kalian seperti itu oke semua aktivitas selalu dijaga handphone selalu disadap dan selalu ditanya selalu ditanya sama siapa dia hari ini dan bahkan si istrinya ini membuat deteksi kebohongan bayangkan kalian itu punya pasangan kalian itu dideteksi kebohongan jadi kalian pulang ke rumah kamu sama siapa tadi kamu sama siapa kamu sama siapa kamu sama siapa kamu sama siapa kamu ngomong sama siapa Oh my God men tapi kalau Hai mungkin ada keterbiasaan tapi kalau kita mungkin yang biasanya sehari-hari itu enggak seperti itu mungkin kita akan terganggu mungkin ya nah jadi si stefwood ini membuat alat deteksi kebohongan alat penyadap handphone dan yang paling parahnya si deadwood ini tidak memperbolehkan suaminya menonton televisi Hai kalau bukan menonton flora dan pengguna Nah jadi kalian itu diperbolehkan untuk menonton kan binatang-binatang seperti monyet Oh babi mungkin Oh anjing mungkin Hai jadi kalian itu enggak diperbolehkan melihat cewek cantik sama sekali jadi kalau nih kalau terlewat kalau udah iklan jeda iklan di TV di televisi kan seandainya ada nanti diiklannya itu cewek cantik si istrinya ini akan menukar siaran channelnya ke channel lain jadi kalian tidak boleh sama sekali melihat cewek kalian bayangkan itu kalian enggak boleh melihat cewek dan di handphone kalian ini enggak ada aplikasi tiktok Instagram enggak ada YouTube enggak ada sama sekali enggak ada kalian bayangkan di jaman teknologi ini kalian enggak punya apa-apa ya Oh my God enggak bisa nonton ya nonton dangdut ya hehehe kalian enggak bisa nyanyi-nyanyi sama sambil goyang-goyang gitu mungkin kalau di posisi kalian kayak gini aku yakin itu pasti kalian menfaatkan itu cewek bangsat kalian memang bangsat sebenarnya sudah dibilang dia sama si stefwood bahwasannya dia itu sangat pencemburu dan semua aktivitasmu harus aku ketahui dan semua yang kamu lakukan semua semuanya saya sudah dibilang si Debbie Wood ini jadi si suaminya ini si stefwood ini memang sudah bilang bahwasannya dia itu tidak akan meninggalkan si Debbie Wood karena dia juga sangat mencintai si Debbie Wood ini dia tidak boleh melihat cewek cantik kalau seandainya si stefwood ini si suaminya ini melihat cewek cantik si Debbie Wood ini tidak akan bisa tidur sampai berhari-hari karena dia akan takut kehilangan atau takut si suaminya ini selingkuh dengan orang lain men dan ternyata si Debbie Wood ini mempunyai penyakit sindrom dan sindrom ini namanya otello sindrom dimana sindrom ini merasa takut kehilangan sesuatu otello sindrom ini mental atau Hai rasa takut yang sangat berlebihan kehilangan sesuatu dalam dirinya nah jadi di si deadwood ini memang menghidap penyakit yang namanya otello sindrom sampai disini dulu video family friendly kita kali ini dan gua bulan-bulan kalian tambah pintar ya dan kalian jaka pasangan kalian supaya enggak selingkuh Oke karena jaman sekarang ini jaman-jaman yang mudah selingkuh ya 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 you know lah karena sekarang ini banyak tiktok jadi tiktok itu membuat orang tidak mau menikah ya karena disitu banyak yang 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 seksi-seksi Oke Oke jangan lupa kalian subscribe channel ini dan I love it untuk kalian semua men Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati